Beasiswa pendidikan yang termasuk Dumi Sake di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi saat ini ditargetkan bisa disalurkan tahun ini, yang mana bantuan tersebut saat ini tengah dalam tahap verifikasi. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Faryal Adiputra mengatakan, bantuan yang termasuk dalam program Dumi Sake di Dinasnya ini sudah dibahas dan didiskusikan dengan Inspektorat. Menurutnya proses itu telah selesai, beserta juga dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Dan selanjutnya tinggal menunggu proses verifikasi atau turun langsung ke lapangan, guna mengecek kesesuaian data siswa PKH dan DTKS. Faryal menambahkan ditargetkan dalam waktu dekat beasiswa ini akan dilaunching. Dirinya juga menyebut penerima beasiswa ini hanya untuk siswa yang tidak mampu, berdasarkan data dari Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi. Paling lambat awal November berarti? Insya Allah, kita secepatnya. Bisa langsung terselesaikan Pak untuk semuanya? Insya Allah, karena kita juga sudah mendapatkan data dari Dinas Sosial, karena kriteria yang diberikan untuk anak-anak yang miskin ya. Jadi data PKH dan DTKSnya dari Dinas Sosial sudah kita dapatkan. Ada pun kuota penerima beasiswa sebesar 4 ribuan beasiswa. Dalam bentuk bantuan barang senilai 2.700.000 rupiah, bantuannya seperti seragam, kelengkepan sekolah anak-anak lainnya seperti sepatu.